Intro Truk teronton bermuatan kayu singon ini mengalami kecelakaan di jalur Tengkorak Ngawi-Mantingan Masuk desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Truk bermuatan sedikitnya 22 ton kayu singon ini terguling setelah sesaat gardan berikut roda belakang terlepas dari kendaraan saat melintas di tikungan tajam Ketika itu pula truk berikut muatannya terguling dan menutup badan jalan Intro Kecelakaan ini bermula saat truk tronton yang dikemudikan Jeffrey, warga Magelang, mengangkut kayu singon dari Lumajang hendak ke Magelang Truk melaju dari arah Ngawi meluju Solo atau dari timur ke barat Sampai di tikungan tajam, tiba-tiba gardan terlepas hingga membuat truk miring dan terguling Beruntung dalam peristiwa ini, pengemudi berikut krenet selamat Setelah berhasil keluar dari dalam kabin saat posisi truk terguling Petugas Laka Lantas Polres Ngawi yang datang ke lokasi melakukan olah TKB Petugas langsung melakukan upaya evakuasi muatan yang menutup badan jalan Jadi kendaraan muat truk truk terkaiu, jalan dari arah timur menuju ke barat Tepat di TKB sini, letter S, kendaraan terguling Sementara untuk arus, kita alihkan melalui yang dari timur, TAC ke kiri Melalui Jogorogo maupun Sekar Putih Yang dari Gendingan juga kita belokkan kanan melalui Jogorogo maupun Sekar Putih Akibat dari kecelakaan tunggal ini Jalur Ngawi menuju Solo dan arah sebaliknya Mengalami kemacetan hingga mencapai 15 km Dari dua arah Arus lalu lintas kembali normal 4 jam kemudian Setelah petugas berhasil melakukan penderekan Dari Kabupaten Ngawi, David Irva melaporkan Dari Kabupaten Ngawi, David Irva melaporkan